Guys, kalian pernah gak ngeliat channel youtube luar negeri pamer penghasilan mereka? Auto iri guys, karena penghasilan mereka gede banget Walaupun viewsnya sedikit, tapi nilai iklannya berkali-kali lipat daripada nilai iklan video Bahasa Indonesia Tapi jangan iri dulu, gimana kalau gue bilang, mulai hari ini kamu bisa bikin konten Bahasa Inggris Bahkan kalau Bahasa Inggris kamu cuma sebatas yes no thank you Mustahil, tunggu dulu Kamu pasti udah pernah denger chat GPT kan? Banyak kampaknya buat bikin naskah, bikin essay, bahkan buat tugas kuliah Tapi hati-hati, ada banyak AI tools yang bisa mendeteksi hasil tulisan dari chat GPT loh Cuman sekali klik langsung ketahuan itu bikinan AI Nah disini gue punya jurus pamungkas Gue bakal bongkar gimana caranya bikin tulisan dengan AI Yang hasilnya bener-bener seperti tulisan manusia, dijamin lolos dari alat deteksi AI Dan ini bukan cuma buat naskah aja Tau gak, ada banyak orang yang rela bayar untuk dibikinnya naskah Bahasa Inggris Dengan skill ini, kamu juga jadi bisa berkesempatan jualan naskah Bahasa Inggris Penasaran gimana? Makanya nonton video ini sampai habis Siap-siap aja skill nulis kamu bakal naik level Kamu bakal punya super power yang gak dimiliki oleh konten kreator lain Jadi kamu mau jadi penonton aja atau pemain di Liga Champion konten kreator Jawabannya ada di video ini Halo guys, gue Zary Muda Selamat datang di channel ini, channelnya para Youtuber pemula Buat kalian yang baru disini jangan lupa subscribe ke channel ini Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian serunya nih Gimana sih perintah atau prompt yang ampuh untuk chat GPT untuk bikin naskah Bahasa Inggris Dan ini kuncinya supaya naskah Bahasa Inggris kamu itu keren guys Pertama kamu harus ingat ya, prompt atau perintah itu kayak pesanan kita ke chat GPT Makin jelas pesanannya, makin jelas juga hasilnya Jadi kuncinya jangan pelit informasi dan spesifik sama gaya bahasa yang kamu inginkan Contohnya nih, kita mau bikin video berdurasi 5 menit dengan Bahasa Inggris Tentang 5 tempat yang harus dikunjungi di Bali Gue akan masukkan perintah seperti ini Nah, kamu lihat dari perintah yang gue tuliskan ini Gue kasih tau pertama durasinya 3 menit Kemudian topiknya tentang 5 tempat yang harus dikunjungi di Bali Kemudian target audiensnya adalah internasional turis usia 25-35 tahun Gaya bahasanya santai seperti orang ngobrol dan juga menggunakan bahasa slang Kemudian gue juga tambahkan humor dan juga personal anekdot supaya naskahnya lebih menarik Kalau kamu gak nyaman Bahasa Inggris, kamu juga bisa tulis perintahnya dengan Bahasa Indonesia Disini gue sudah masukkan perintah lagi dengan Bahasa Indonesia Tuliskan naskah untuk video Youtube berdurasi 5 menit tentang 5 tips hemat uang Target penontonnya anak kos umur 18-25 tahun Gunakan bahasa yang santai dan kasih contoh yang relatable buat anak muda Disini kamu bisa lihat gue lagi-lagi memberikan perintah yang spesifik dan akurat kepada chat GPT Dan disini guys, kamu tinggal tambahkan aja perintah Tuliskan dalam Bahasa Inggris Simpel banget Nah sekarang guys, kamu bisa lihat ya Chat GPT sudah membuatkan kita naskah dalam Bahasa Inggris sesuai dengan perintah yang kita berikan ya Dari judulnya dan topiknya Kemudian juga gaya bahasanya Dan juga durasinya guys, yaitu 5 menit Kamu bisa lihat ya ini naskahnya lengkap banget dan panjang dan detail ya Kalau kamu ingin bikin lebih panjang tentunya kamu harus menambahkan durasinya Misalkan 10 menit atau 15 menit Atau kamu juga bisa menggunakan kata ya Misalkan berapa kata yang kamu ingin sertakan Nah disini guys, kalau kita baca secara sekilas Ini udah bagus banget naskahnya ya Dengan Bahasa Inggris yang jelas maksudnya dan terbaca dengan jelas Tapi guys ya untuk seorang native speaker yang berbahasa Inggris sehari-hari ya Mungkin Bahasa Inggris ini akan ketahuan banget seperti bikinan AI alias kaku Nah disini gue udah siapin 3 buah alat untuk mendeteksi tulisan AI guys Pertama Originality.ai Kedua GPT-Zero Ketiga Copy Leaks Ini musuhnya para pengguna AI ya Jadi buat kalian yang suka bikin naskah pakai AI untuk klien Atau bikin tugas pakai AI Hati-hati ke deteksi sama alat-alat ini guys ya Jadi sebisa mungkin kalian umpetin di alat ini ya Jangan sampai ke deteksi ini bikinan AI Tapi guys ini bagus banget karena kenapa Kamu juga jadi bisa memfilter konten-konten bikinan AI ya Oke guys sekarang langsung aja gue akan copy naskahnya tapi tanpa menggunakan keterangan-keterangannya ya Hanya naskahnya aja Kemudian kita akan coba test apakah ini terdeteksi bikinan AI Oke pertama kita akan test menggunakan Originality.ai ya Disini gue akan langsung paste aja Kemudian kita akan klik Scan Now Kita lihat hasilnya apakah ini terdeteksi sebagai bikinan AI oleh Originality.ai guys Dan hasilnya Likely AI Seperti AI katanya Dan dia itu 100% PD atau confidence bahwa ini adalah hasil dari AI Yang memang dia itu gak bohong karena ini memang kita buat pakai AI kan Sekarang kita tes di alat kedua yaitu GPT-Zero ya Langsung aja gue akan paste lagi disini guys Kita scan kita lihat gimana hasilnya di GPT-Zero Dan cepet banget gak pakai lama Hasilnya 100% AI Lagi-lagi udah dua alat kita coba ketahuan semua Kalau kita bikin naskah pakai AI guys Kita coba lagi di alat ketiga yaitu CopyLeaks Gue akan langsung masukin teks aja disini Gue akan paste naskahnya Kemudian langsung kita klik Scan aja Kita lihat gimana hasilnya dari CopyLeaks Lagi-lagi disini hasilnya AI konten 100% Udah tiga tools yang kita coba semuanya ketahuan Nah jadi gimana solusinya guys Untuk membuat tulisan bikinan AI Terlihat seperti dibuat oleh manusia Dan lolos dari alat deteksi tadi Dan disinilah alat saktinya Yaitu BypassGPT.AI Alat sakti untuk merubah tulisan AI tadi ya Dirubah menjadi tulisan yang seperti ditulis oleh manusia Bebas plagiat dan tidak akan terdeteksi di alat tes AI Ini sekarang udah jadi alat wajib Para konten kreator AI Atau yang suka membuat tulisan di AI Karena memang alat ini berguna banget Untuk bisa membuat tulisan AI kita itu Jadi benar-benar seperti ditulis manusia guys Disini ada banyak banget fiturnya ya Ada Bypass AI, ada Undetectable AI Ada AI Detector ya Kamu juga bisa mendeteksi tulisan AI disini Ada juga AI Humanizer Untuk membuat tulisannya kayak ditulis manusia Dan juga Plagiarism Remover ya Untuk menghilangkan plagiat dari tulisan kamu Ini alatnya guys bisa kamu gunakan gratis Tapi terbatas ya Kamu tinggal daftar aja menggunakan akun Google kamu Gampang banget guys Oke sekarang gue akan langsung pakai fitur AI Humanizer ya Untuk membuat tulisan naskah yang dibuat chat GPT tadi Seperti ditulis oleh manusia guys Gue akan langsung paste text disini guys ya Disini gue sudah paste naskahnya semua ya Kemudian enaknya lagi guys Disini kita bisa pilih mode-nya ya Kamu bisa pilih mode yang cepat Mode yang kreatif Atau mode yang enhance ya Kalau dengan mode cepat ini ya Bypass GPT hanya akan melakukan perubahan dengan cepat Supaya bisa lolos dari AI Detector aja Tapi kalau mode kreatif ya Si Bypass GPT ini akan membuat versi kreatifnya dari tulisan kita guys ya Kalau fitur enhance ini ya Ini adalah fitur yang paling canggih Untuk bisa membypass semua alat-alat AI Detector yang paling canggih ya Gue akan pakai yang enhance aja tentunya yang paling canggih ya guys ya Langsung aja kita klik Humanize Atau kita bikin jadi versi manusia Nah kamu lihat guys ya Ini versi Humanize nya dari Bypass GPT ya Kamu sudah lihat ya Dia itu langsung bisa mengeceknya dari semua alat-alat AI Detector yang kita gunakan tadi ya Ada GPT Zero, ada CopyLix, ada Zero GPT, CrossPlex, Supling, Writer, dan Content at Scale Dan semuanya itu guys telah di Bypass alias lolos Kamu bisa lihat ya Ini semua adalah Human Written Dan kalau kita lihat ke text nya Memang hasilnya itu jadi lebih natural sih Kalau gue bilang ya Kamu bisa baca sendiri disini ya Ini jadi bener-bener seperti ditulis oleh manusia asli guys Dan kalau kamu nggak percaya Kita tes lagi sekarang ya Gue akan copy aja naskah disini guys Kita kembali ke Originality ya Kita tes baru guys Gue akan paste lagi disini Kita akan scan ulang guys ya Dan kamu bisa lihat sendiri ya Sekarang hasilnya likely original Dia itu 92% ya Percaya diri atau confidence Bahwa ini adalah hasil tulisan manusia alias original guys ya Oke sekarang kita langsung ke alat kedua GPT Zero ya Disini gue sudah paste lagi naskahnya Langsung aja kita klik run scan Kita lihat gimana hasilnya guys Dan sekarang langsung jadi hasilnya Kamu bisa lihat ya Human alias manusia Tapi dia itu yakin bahwa 93% dibuat oleh manusia Dan 7% bikinan AI ya Ini sudah sangat-sangat meyakinkan banget Bahwa ditulis oleh manusia guys Kita ke alat selanjutnya ya Yaitu copy leaks ya Gue akan scan baru lagi disini Kita paste lagi naskahnya Dan kita klik scan Kita lihat gimana hasilnya guys Oke sudah keluar hasilnya guys Kamu bisa lihat disini guys ya AI kontennya 0% Human text 100% Nah sekarang kamu bisa lihat sendiri Gimana potensinya guys Kita bisa membuat tulisan AI itu Bener-bener seperti ditulis manusia Tanpa khawatir terdeteksi ya Bahkan kita juga bisa membuka jasa Nulis artikel Nulis blog Atau nulis naskah bahasa Inggris Nah seperti di fast work ini ya Banyak banget jasa Termasuk jasa untuk bikin naskah Youtube Kamu bisa lihat guys Untuk penulisan naskah Youtube ya Harganya itu bervariasi Mulai dari Rp140.000 Ada yang Rp50.000 Ada yang Rp100.000 Dan Rp200.000 Apalagi untuk bikin naskah bahasa Inggris Yang otomatis lebih mahal Dan kuncinya untuk sukses disini guys Tentunya hasilnya itu harus bagus guys Gue pernah ya Beli naskah bahasa Inggris disini Setelah gue cek di alat deteksi AI Yang kita pakai tadi guys Itu terdeteksi buatan AI semua Kapok gue langsung guys Tapi guys dengan menggunakan bypass GPT Kamu udah lihat sendiri ya Gimana performanya Itu bisa kita atasi semua guys ya Bahkan kalau kamu lihat di Upwork Ini sama seperti Facebook tadi ya Kamu bisa menjual jasa kamu Itu dibayarnya per jam guys Ada yang Rp15.000 per jam Ada yang Rp85.000 per jam Rp40.000 per jam Hanya dari bikin tulisan bahasa Inggris guys Kalau kita lihat ke Viver Disini juga banyak banget jasa Untuk Youtube skrip bahasa Inggris Tentunya guys ya Dan harganya lagi-lagi bervariasi Dari Rp100.000 Ada yang Rp30.000 Ada yang Rp10.000 Bahkan ada yang Rp150.000 Dan tentunya guys Kalau kamu bikin jasa naskah bahasa Inggris Tapi terdeteksi bikin AI Langsung kabur semua pelanggan kamu Dan kalau kalian merasa Butuh banget dengan alat ini Karena kalian sering banget Menggunakan chat GPT Untuk bikin tugas sekolah Untuk bikin tugas Atau bikin naskah bahasa Inggris ya Kalian bisa mempertimbangkan Untuk daftar nih guys Ini harga bulanannya guys ya Ada Rp12.000 Ada Rp49.000 Dan Rp19.000 Kamu tinggal pilih aja salah satu Dan jangan khawatir guys Kalau kamu daftar dari link gue di bawah Kamu akan dapat ekstra diskon 20% Jadi kamu cek aja link pendaftarannya Di deskripsi di bawah Nah jadi guys Sekarang kamu udah tau ya Sebuah alat baru Yang bisa membantu kamu Dalam berkarya Membuat tulisan Terutama tulisan bahasa Inggris Yang menggunakan AI Karena kamu pikir guys ya Di masa depan Sebentar lagi itu Semua itu akan menggunakan AI Apa-apa dibantu dengan AI Bikin tulisan Bikin tugas Bikin makalah Bikin essay Bikin naskah Itu udah pada pakai AI semua Saking mudahnya Dan banyaknya orang yang bikin pakai AI Sampai dibikin tuh Alat deteksi AI Dan ini bener-bener berguna banget Apalagi buat kalian Para pengguna alat AI Seperti chat GPT Gemini Dan Cloud ya Dan dengan menggunakan Bypass GPT tadi Kamu sudah bisa lihat ya Gimana bisa membypass Semua alat AI detector Dengan sempurna Bahkan bisa merubah tulisan kita Jadi lebih humanized Atau lebih terlihat Seperti ditulis manusia Dan potensinya banyak banget Selain kamu bisa bikin Naskah bahasa Inggris Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Buat yang belum subscribe Ke channel ini Jangan lupa juga Tonton video-video yang lain Tentang cara bikin konten Untuk Youtube Tanpa muka Yang gampang dan mudah Untuk Youtube berapa mula Gue Ajar Muda Kita ketemu lagi Di konten-konten gue selanjutnya Assalamualaikum Bye